Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kali ini saya akan cerita tentang Perbedaan pendidikan umum Dengan pendidikan vokasi Jadi sebagai ilustrasi Saya memberikan gambar Seperti yang ada di layar ini Jadi yang pertama adalah Ini tuh memang banyak pertanyaan ya Pastinya di kalangan calon mahasiswa ya Khususnya para lulusan SMA dan SMK Karena bulan-bulan ini kan sudah mulai ya Ada pendaftaran ke perguruan tinggi ya Bahkan ada yang sudah ujian juga ya Jadi pertanyaannya itu Umumnya adalah tentang perbedaan antara Pendidikan sarjana dan pendidikan vokasi Nah tentunya istilah vokasi ini Kadang-kadang juga kita awam ya Saya dulu juga waktu lulus SMA itu bingung Apa itu vokasi begitu ya Bahkan belum ada mungkin istilah itu ya Belum dipakai Tapi yang saya tahu waktu itu Ada pendidikan diploma Misalnya di politeknik Kalau itu sudah umum istilah itu Jadi mungkin adik-adik yang sekarang sedang menyelesaikan SMA pun Lebih kenal politeknik Atau pendidikan diploma ya Ada D1, D2, D3 Dibandingkan istilah pendidikan vokasi gitu ya Nah saya tidak bisa menyalahkan Nah jadi yang pertama kita bisa lihat di gambar ini ya Jadi lihat gambar ini dulu Jadi kalau adik-adik perhatikan di sebelah kiri itu ada dataran tinggi ya Gunung Di situ tertulis Gunung Dikdasmen Dikdasmen itu akronim dari pendidikan dasar menengah Jadi adik-adik sekarang itu ada di pendidikan dasar dan menengah Ada SD, SMP, SMA Kemudian termasuk juga ada SMK Kemudian ada pendidikan yang berbasis agama ya Seperti Madrasah Begitu ya Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Aliyah ya Kalau tidak salah Itu termasuk di situ Nah kemudian mengalir nih Ibaratnya air itu mengalir Jadi hulunya itu ada di gunung Di sebelah kiri Kemudian air mengalir ke arah laut gitu kurang lebih ya Ke dataran rendah ya Daerah yang lebih rendah Nah disitu adik-adik bisa lihat tuh Ada SMA, ada SMK gitu ya Nah disitu ada perbedaan stream Aliran sungai Yang satu pendidikan S1 atau sarjana Yang di atas Yang di bawah adalah pendidikan vokasi ya Itu salah ketik Pendidikan vokasi Nah kemudian Apa namanya Di dataran rendah ini ya Dataran rendah aluvial ya Aluvial itu sungai maksudnya Pendidikan tinggi ya Dikti itu pendidikan tinggi Jadi dataran rendah Endapan sungai pendidikan tinggi Kurang lebih seperti itu Jadi ada sungai yang namanya pendidikan tinggi Nah itu Tadi sudah saya jelaskan Ada stream Aliran pendidikan S1 Atau sarjana Ada stream pendidikan vokasi Nah kemudian Pendidikan sarjana sendiri tuh Ada Ada dua stream lagi Begitu ya Yang Yang sifatnya sudah Ke dunia kerja Sebenarnya Jadi lulus S1 kan pilihannya dua ya Jadi apakah Akan menjadi Masuk ke stream Akademisi dan peneliti Atau akademia ya Jadi Yang disebut akademia Atau akademisi itu Bukan hanya dosen ya Tapi Juga Peneliti Nah peneliti itu juga Tidak hanya di universitas Peneliti itu juga ada di Banyak lembaga di Indonesia Contoh Di bawah Jadi semua yang bekerja di Push lead bank Maka mestinya itu adalah Punya track peneliti Sebagai peneliti Begitu pula Push lead bank Yang mungkin ada Di swasta Misalnya ada Fabrik susu Misalnya Atau fabrik Konsumer Product Misalnya Fabrik shampoo Fabrik sabun Barangkali disitu ada Team Research and development Atau push lead bank Maka di dalamnya ada Peneliti Kemudian misalnya Contoh yang berikutnya Bekerja di perusahaan Makanan dan minuman Misalnya Yang bertugas untuk Memeriksa Ini Apa namanya Kualitas Nah itu kan lab Nah disitulah juga ada Orang-orang yang Profesinya adalah peneliti Jadi Stream akademisi itu Bisa dosen Bisa peneliti Kemudian Dia Bergerak juga Bisa di Sebagai peneliti Di swasta Juga bisa Atau di lembaga negara Atau di lembaga LSM NGO Non-governmental Organization NGO Nah itu streamnya akademisi Nah kemudian Yang di bawah Stream praktisi Stream praktisi itu ya jadi Karyawan Dari Suatu Unit bisnis ya Atau perusahaan Praktisi Nah disitu Ada cabangnya lagi ya Kalau anda Misalnya memutuskan setelah lulus Satu Misalnya bekerja di Satu Perusahaan ya Misalnya ya tadi Perusahaan makan minum Maka anda Punya Apa namanya Track Apa namanya Jalur ya Jalur karir itu ya Teknisi Managerial Ya mungkin Ada yang di tim Supervisi Ya atau di tim Hukum Misalnya Nah itu ada disitu Stream praktisi Gitu ya Nah Pertanyaannya adalah Ketika anda Bekerja Masuk ke dalam Stream akademisi Maka Bisa jadi Setelah lulus S1 Memikirkan untuk Lulus S2 Mengambil S2 Kemudian lanjut lagi S3 Sekali lagi bukan hanya untuk jadi dosen ya Sekali lagi Tapi sebagai peneliti Di lembaga-lembaga yang tadi sudah saya ceritakan Ya Itu sangat mungkin anda lanjut ke pendidikan S2 Pendidikan S3 ya Dan seterusnya Berikutnya yang stream praktisi Saya ulang lagi Punya jalur juga Sebagai teknisi Sebagai manager Ya Kegiatan yang managerial Supervisi Hukum Dan lain-lain Banyak sekali lah unit Kerjanya di Sebuah Unit bisnis ya Misalnya perusahaan Atau perbankan Misalnya Banyak Nah pertanyaannya adalah Apakah memungkinkan Dari stream akademisi Kemudian Dia Masuk ke Stream Praktisi Sangat mungkin Sangat mungkin Seperti tadi saya sampaikan Bahwa ketika anda punya pendidikan Lebih tinggi dari S1 Ya Baik S2 maupun S3 Tetap bisa Anda masuk Ke Praktisi Ke industri Bisa Ya Tapi pilihannya memang Bisa dua ya Pilihannya Anda Masuk ke dalam Unit Yang Tupoksinya Sesuai Dengan level pendidikan anda Ya Misalnya tadi Lab Untuk ngecek Kualitas Produk Misalnya Atau di bagian R&D Atau puslitbang Dari sebuah perusahaan Makanan atau minuman Nah itu Sangat cocok Anda punya pendidikan S2 maupun S3 Berada di situ Maka Posisi anda Di industri Akan Menyesuaikan Dengan pendidikan anda Itu ya Nah Peluang yang kedua Ketika anda punya pendidikan Yang lebih tinggi Dari S1 Kemudian Masuk ke industri Peluang keduanya adalah Anda Tidak masuk Ke Posisi Yang Memang Membutuhkan Pendidikan Jalur Akademisi Ya Artinya apa Artinya Posisi Pendidikan anda Jadi menyesuaikan Ke posisi Yang tersedia Di perusahaan itu Atau unit kerja Yang tersedia Di perusahaan itu Jadi kalau perusahaan itu Misalnya gak punya Unit R&D Misalnya Maka ya anda akan Masuk ke Kembali lagi Pilihannya itu ya Tadi ya Teknisi Managerial Supervisi Atau yang lain Jadi yang ada disitu apa Maka pendidikan anda Akan mengalah Ya jadi Anda mungkin bisa saja Distarakan dengan Dulusan S1 Bisa saja begitu Jadi kalau Anda bertanya Apakah mungkin Anda dari track Akademisi Sudah punya gelar S2 Kemudian masuk ke industri Jawabannya ya bisa Tapi ya kondisinya Dua tadi Ya Apakah Posisi anda Menyesuaikan dengan Pendidikan anda Atau pendidikan anda Yang mengalah Nah itu Itu yang sisi atas ya Pendidikan Sarjana Kemudian Saya tahu gambarnya Ada tambahan Tapi nanti saya jelaskannya Kemudian yang kedua Adalah aliran sungai Pendidikan Vokasi Nah disinilah mulai Ada pendidikan diploma Yang di politeknik Ada D1 D2 D3 D4 Begitu ya Nah itu juga Punya Punya Jalur juga Misalnya begini Anda masuk ke D1 Misalnya D1 Lulus Bisa masuk Ke D2 Lanjut ke D3 Lanjut ke D4 Misalnya Ya Nah 1, 2, 3 Itu Biasanya merefleksikan Lama studinya Jadi kalau D1 Setahun D2 D2 D3 3 tahun D4 4 tahun Kurang lebih Jadi itu juga Sungainya kan Bisa berhubungan ya D1 Masuk ke D2 D2 Masuk ke D3 Dan seterusnya Dan masing-masing Juga punya jenjang karir sendiri Ya Sesuai dengan pendidikan Diplomanya Jalur D1 Beda dengan jalur D2 Beda dengan jalur D3 Beda dengan jalur D4 Ya Tapi Empat-empatnya Itu ada Di stream Vokasi Jadi mungkin Anda Di industri Misalnya Ini pastinya Akan masuk ke industri Anda Kalau sudah masuk ke Vokasi Itu pasti masuk ke Industri Atau stream praktisi Makanya Itu ada jalur Panah yang Naik ke atas Ya Yang ini Yang masuk ke Stream praktisi Atau industri Pasti ada disitu Anda Anda gak mungkin Masuk ke akademisi Ya Nanti saya ceritakan Kelanjutannya Oke Jadi Empat jalur diploma itu Itu pasti ada Di jalur vokasi Dan Kerjanya Di industri Ya Tentunya Mungkin Anda Belum tentu Masuk ke Managerial Tapi mungkin Masuknya ke teknisi Misalnya Tapi yang D3 Dan D4 Bisa saja Masuk ke Managerial Ya Pertanyaan berikutnya Mungkin begini Pak Kalau D4 Itu 4 tahun Lantas apa bedanya Dengan S1 Yang juga 4 tahun Gitu ya Nah Terbatas Dari Apa yang saya ketahui Jumlah SKS Bisa saja Berbeda Antara S1 4 tahun SKS itu Unit kuliah Yang diambil Jam kuliah Yang diambil S1 Misalnya 144 Kalau sekarang ini Umumnya 144 Bisa lebih Tapi tidak boleh Kurang dari 144 Jadi kalau Jumlah SKS Yang Anda ambil Kurang dari 144 Anda pasti Tidak boleh Bisuda Nah Sementara D4 D4 Walaupun 4 tahun Bisa jadi SKS Tidak 144 Jadi Itulah yang menyebabkan Jalur D4 Dan S1 Tetap beda Ya Pertama itu Tentunya tolong Dikoreksi Kalau saya salah ya Terkait dengan jumlah Nah Penyebab yang kedua Adalah Karakter dari Kuliah yang disampaikan Di S1 Dengan S2 Dengan D4 Pasti beda Ya kenapa Ya sungainya saja Sudah beda Yang satu Sungai Sarjana Satu sungai Vokasi Jadi karakter Dari kuliahnya Juga beda Antara D4 Dengan S1 Walaupun Durasi kuliahnya Sama Kurang lebih 4 tahun Ya Nah Sampai Disitu Kurang lebih Bagian pertamanya Ya Oke Sekarang Bagian kedua Ya Mungkin perlu video Yang berbeda ya Saya stop dulu yang ini Kalau gitu Sampai jumpa di video